Jajaran pemerintah kota Palembang yang bekerja sama dengan masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong yang berlokasi di aliran drainase komplek Krinketlia Jalan Lebak Murni, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Asisten satu setda pemerintah kota Palembang, Faizal A.R. menerangkan Gotong royong kali ini membersihkan drainase dan kanal lebak murni sepanjang 1,5 km yang aliran airnya tersumbat akibat ditumbuhi tanaman air sehingga kerap menyebabkan genangan di pemukiman masyarakat ketika debit air hujan berlebihan Pembersihan ini sendiri akan dilakukan selama 2 hari dengan menurunkan alat berat Sepanjang lebih kurang berapa? 1,5 kg ini kita akan melakukan pembersihan kemudian teman-teman dari PU sudah membawa alat untuk langsung membantu kalau bisa belum susah air ini beliau Pak Kadin sudah ngomongkan bahwa akan dilanjutkan besok sampai tuntas kalau bisa sampai ke situ Ia menambahkan diharapkan dengan dilakukannya pembersihan ini masyarakat dapat menunjukkan kepedulian dengan menjaga kebersihan serta meninggalkan kebiasaan membuang sampah di aliran air di Liputan Sriwijaya TV